Halo mas bro, bub bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Main game online itu tentu aja nyenengin banget Cuma terkadang suka ada masalah yang sering kali hadir Seperti lagging, latency tinggi, dan sebagainya Nah, masalah ini tentu ngeganggu banget Apalagi jika sedang ngadepin game kompetitif Ada nggak solusi buat ngatasinya? Tentu aja Penasaran? Panteng terus video ini Masalah yang sering dialami gamer biasanya adalah Pertama, lagging Respon lambat atau adanya delay Antara server game dan player Kemudian latency yang tinggi Latency ini boleh dibilang Kecepatan perangkat game yang dikirim ke server Dan balik lagi Biasanya diukur dalam milisecond Semakin rendah latency bisa semakin baik Apapun angka latency di bawah 100 milisecond Boleh dibilang sebagai opsi paling positif Dan di bawah 40 milisecond yang terbaik Kemudian masalah lain adalah ping yang besar Ini adalah sinyal atau tes yang dilakukan jaringan Secara konstan buat ngukur latency Semakin rendah angka yang hadir bisa semakin baik Jika angkanya besar Maka itu nggak nyaman Nah, ketiga faktor ini suka jadi biang keladi Why gitu? Main game online bisa nggak nyaman Untuk itulah Beberapa solusi yang bisa kalian lakuin Dan setidaknya masalah yang dihadapi bisa berkurang di antaranya Pertama, atau langkah awal yang perlu dilakukan Adalah cek aktivitas pada perangkat utama Mungkin aja, PC atau laptop sedang download sesuatu Jadi internet lemot Atau bisa juga ada aplikasi lain Yang berjalan dan ngambil bandwidth internet Kemudian, cek wifi Ganti password jika perlu Itu karena wifi suka dipakai banyak orang Dan nggak nutup kemungkinan Kalau wifi jadi sumber masalah Ketika diam-diam Dipakai oleh seseorang yang nggak dikenal Restart perangkat juga bisa ideal Entah PC yang kalian pakai Atau router itu sendiri Terkadang itu bisa jadi solusi Yang seringkali bermanfaat Dan paling mudah Kemudian, non-aktifkan aplikasi yang bekerja di latar belakang Itu pasti bakal ngebantu Apalagi suka ada aplikasi yang bandel Dan diam-diam ngambil bandwidth internet kalian yang berharga Kalian bisa ngeceknya lebih detail di task manager Bagian proses Dan lihat network usage-nya Siapa tahu, kalian bisa nemuin diang keladi Kemudian, periksa kecepatan internet yang kalian pakai Kecepatan ideal buat main game online itu Di opsi 25 Mbps Dan minimum 10 Mbps Kalian juga perlu pertimbangin kinerja uploadnya Jadi, langkah terbaik bisa ngecek juga koneksi internet Misal pakai speed test Dan lihat hasil yang didapetin Jika ternyata masih belum menuhi syarat minimum Waktunya buat upgrade Kemudian, upgrade ke router yang lebih baik Juga bisa dipertimbangin Meskipun terkadang itu bisa jadi langkah terakhir Setelah kalian punya konektivitas internet yang lebih baik Atau bandwidth yang lebih besar Hingga pada akhirnya Apa yang kami ungkap mungkin nggak semua Cuma setidaknya Ada beberapa poin penting Yang bisa kalian dapetin bukan? Kita harap begitu Jadi, semoga bermanfaat Ciao Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka